Halo, saya Viko Project dan hari ini kita akan menceritakan sesuai request dari salah satu viewer yang ingin saya bercerita tentang awal mula dari game journey game developer saya. Berawal dari seorang anak kecil kelas 5 SD yang baru masuk pada saat pemilihan kelas. Dari kecil, saya memang sudah selalu tertarik tentang hal teknologi. Hal yang pernah saya lakukan tentunya bermain game, bermain game, bermain game, dan bermain game. Ya, cukup no lab tapi ya itu memang adalah masa lalu yang sangat menyenangkan. Saya awal memulai main game, juga dari kecil, jadi saya sudah difasilitasi dengan cukup oleh orang tua untuk bersenang-senang. Dan saya bersyukur punya orang tua seperti itu. Saat kelas 5, saya diajari oleh guru yang hebat, bernama Bapak Andi Lala. Beliau saat hampir kenaikan kelas, enggak sih, kayak baru masuk itu emang udah kami dilarang untuk bermain game. Tentu saja kami dan teman-teman menolak hal itu. Hal yang hanya bisa kita lakukan adalah Satu, kita harus menyebutkan tiga manfaat dari bermain game. Kami menyebutkan ketiganya dan semua itu bukan ditolak sih, istilahnya dipatahkan dengan sangat mudah. Lalu hampir kenaikan kelas, guru kami mulai open dengan dunia game. Dan saat itu beliau menemukan suatu website yang bisa membuat game atau web dan sebagainya secara otomatis. Saya lupa nama websitenya, cuman ya mekaniknya gampang sekali. Kita cuman ngasih gambar karakter, gambar jalan, dan gambar background, dan juga gambar enemy. Jadi hal itu bisa dianimesikan dan akan nantinya bisa di install oleh pembuatnya sendiri. Jadi cukup mudah dan saat itu saya bersyukur hanya saya yang bisa jadi, jadi benar-benar jadi. Saat itu, saat praktek di sekolah. Susah, bisa saya bilang susah, karena saya harus menggambar dan segala macam. Dan terima kasih buat teman-teman kelompok yang mudah bantu. Lalu terciptalah Bu Reis. Sebuah game dari seorang anak kelas 5 yang cukup bodoh dalam matematika. Ya, bisa saya afal ya. 3, 4, 5, Pak. Eh, 4, 5, 6. Itu matematika saya C. Kalau nggak C, minus, C plus. Kalau nggak C, C plus, benar-benar C. Jadi, terbilang cukup mudah bagi saya untuk membuat game dalam website itu. Dan guru saya pernah berjanji. Kalau ada yang bisa bikin game, Bapak Perbolehkan kalian bermain game. Disitulah semangat saya untuk membuat game dimulai. Saya pun mencari di internet dan, wow, kita bisa membuat game. Apa yang harus kita lakukan? Dan saya mencari di referensi di berbagai website. Dan akhirnya menemukan Android Studio. Ya, tapi itu bukan engine game. Ya, karena disitu juga referensi dari beberapa engine juga belum masuk ya kan. Lalu, aku mencoba menginstall. Tapi, hehehe, tidak cukup, Pak ya. Panas, beledak ya kan. Sangat hebat sekali anakmu ini, Pak Pak. Lalu, saya mulai menyerah bermain game. Eh, membuat game maksudnya. Kalau bermain game, woh, walaupun di larang, Pak ya. Saya download itu, taruh folder di dalam. Oke, jadi ya, begitulah. Saat kami dilarang, kami memang benar-benar ngeber. Gimana caranya kita dapat tiga manfaat itu. Dan gimana caranya kita bikin game. Lalu, kesedihan kami mulai terbentuk karena kami masih ingin membuat game. Kami ya, kami satu kelas. Itu benar-benar, ya, udah mau naik kelas nih. Gak sama Pak Andi lagi nih. Aduh, bosen-bosen ya kan. Eh, katanya kelas 6 kita gak bakal sama Pak Andi lagi. Padahal kelas 4-5, itu kita sama Pak Andi benar-benar sama Pak Andi gitu loh. Dua tahun dengan guru yang sama dan teman yang sama. Gila. Ya kan. Disitulah ikatan kami terjamin. Terjamin. Terjalin, wis. Lalu, di kelas 6, mulai dapet tunjuk. Eh, kelas 6. Ya, udah kelas 6. Kelas 6 mulai dapet tunjuk. Kalau saya memang, Oke, kamu harus di sini. Kamu harus di teknologi. Oke. Itu kayak tiba-tiba dapet cahaya ilahi. Dan yang saya pelajari pertama kali bahasa pemrograman itu adalah Java. Ya, itu bisa saya akui adalah bahasa yang benar-benar ribet banget. Yang dimana ribetnya tuh, wadaw. Yang lain cuma si out dan segala macemnya. Dia sistem out. Duh, bodoh lah gitu kan. Akhirnya, disitu. Oh, di kelas 6. Kalau gak salah. Ya benar, kelas 6. Kelas 6 awal, gak apa-apa pertengahan gitu. Awal semester kayak ya. Gak tau deh. Bodo amat ya kan. Intinya ceritanya begitu dah. Oke, jadi kita membuat tim. Yang dimana tim itu bekerja. Kayak melakukan tugasnya masing-masing setiap hari Sabtu kalau gak salah. Ya, ada hari tertentu lah. Dimana kita nantinya belajar bersama. Dan hasil dari belajar kita akan dipresentasikan di depan gitu ya. Dan tentu saja kami benar-benar request. Pak! Bapak! Tolong matematika! Ipa! Dedeh ding-ding-ding-ding-ding-plum! Iya kan? Lalu, tentu saja. Saya request-nya ke ini, tim programming. Ternyata pak, lumayan juga yang mau masuk ya. Saya kira cuma jaman saya sendiri gitu kan belajar sendiri gitu. Ternyata ada juga. Saya masih ingat anggotanya itu. Maaf, saya memang dari lahir. Bukan dari lahir sih. Memang pikun begini. Oke, jadi. Beranggotakan sekitar 5 atau 4 orang. Eh, 5, 6 ya. 5 atau 6 orang lah gitu. Lalu, tentu saja. Kita harus belajar bersama dengan fasilitas internet dan HP. Oke, kita langsung belajar. Eh, disitu yang kita pelajari pertama. Tentu saja kayak dasar-dasarnya. Kita bisa buat variable. Setelah buat variable, kita nge-print ke terminal. Ya, basic-basic seperti itulah. Dan suatu ketika, guru saya meminta saya untuk membuat kalkulator dengan menjelaskan logikanya. Jadi, saya benar-benar ngambil laptop, berke kamar, ke kamar gitu ya kan. Terus, yaudah. Kalau nggak nonton tutorial, baca sintaks, nginget sintaks, nulis sintaks, sintaks. Dan sampai logikanya jadi. Basically, yang aku lakukan adalah aku menaruh satu variable. Eh, dua variable. Di mana nantinya variable 2 itu akan dijumlahkan. Bisa juga dikurangi, bisa juga dibagi, dan bisa dikali. Jadi, basic gitu kan. Tapi, yang guru saya mau itu bukan kalkulator seperti itu. Dia ingin kalkulator yang benar-benar ada interface-nya. Dan disitulah, ya kan. Ini kita harus belajar Java ini buat aplikasi desktop. Oke deh, langsung belajar Java. Belajar di NetBeans kalau nggak salah. Java. Ya, jadi saya bikin kalkulator. Setelah melalui beberapa error. Dan, akhirnya jadi. Lalu, ada petunjuk lagi dari Allah. Yaitu, saya harus membuat game. Gitu. Ya kan. Lalu, tiba-tiba. Entah muncul dari mana. Bapak Andi mengatakan. Kamu belajar aja sama ini. Sama ada mahasiswa dari Universitas UTM. Universitas Ceduna Joyo, Madura. Ya, karena saya dari Madura. Jadi, ada mahasiswa dari UTM ya. Terima kasih itu guru pertama saya. Terima kasih saya kalau guru pertama saya ini menonton ya. Cuman itu benar-benar guru saya yang pertama. Dan guru saya, guru programnya saya. Yang benar-benar sabar. Walaupun dia mahasiswa ya. Cuman saya anggap guru. Siapapun yang ngajarin saya, saya anggap guru. Guru yang sabar banget. Taking sabarnya tuh apa ya. Kayak, aduh WA agak enak gitu. Kalau nggak WA, sakit kepala gitu. Jadi, ya hampir setiap hari sih aku mau WA. Bilang tuh kan. Ini error. Dia sabar banget. Ngehadapin bener-bener yang belajar dari nol. Jadi, Apa-apa ketika kita mau ngambil suatu fitur. Fitur dari game gitu kan. Dual Race. Iyalah Dual Race. Dual Race itu pasti dikasih suatu. Pasti dikasih suatu video gitu kan. Dan videonya tentu saya tengok video yang berkaitan tentang Unity. Dan itu bener-bener aduh pusing. Maknanya nanya terus ya. Lalu, Guru saya bilang, Pandi, Gimana kalau Viko bikin tim? Oke. Saya cari deh tim yang bagus. Saya butuh desainer gambar. Saya butuh desain gambar aja. Cukup. Lalu, Datanglah. Kedua manusia. Kedua manusia ini. Dia bernama Under dan Dimi. Lalu, Kami pun menciptakan Game Bull Race Dengan jangka waktu. Berapa bulan ya Pak ya. Itu jadinya bener-bener lama banget. Karena kerja sama tim yang kurang. Dan ya saya juga gak cocok jadi ketua gitu loh. Lalu, Jadilah Dual Race. Dual Race pertama. Kami jadi. Lalu terus saya update. Dan, Saya nyatakan selesai. Lalu, Saya mendapatkan tugas. Dimana, Saya harus membuat sesuatu. Atau suatu produk. Yang berkaitan dengan Corona. Nah, Jadi, Oke. Gampang lah. Aku bikin game aja. Karena disitu, Menurut aku, Udah skill. Skillnya udah cukup. Dan logikanya udah kena di Unity. Sedikit ya. Karena disitu masih beberapa bulan. Belajar Unity. Dan hasilnya masih, Ya. Masih, Kalau kata anak sekarang, Burik. Lalu, Saya butuh, Orang yang bisa gambar. Karena, Ya karakternya saya gambar sendiri. Terus, Corona. Apa? Objek Corona nya. Juga, Saya, Ngambil Google. GPGroon nya juga ngambil Google. Ya kan. Jadi, Saya minta Dimi untuk bikin, Menunya. Itu cuma menu aja. Tuh. Oke. Oke dah. Nah, Entah dari mana. Saya abis mandi. Benar-benar abis mandi. Terus, Viko. Saya mama ya kan. Viko. Ada Pak Andi nelpon. Dan disitu, Saya, Bingung kan. Diangkat tuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Viko. Ini katanya, Dari, Ada, Dari, Ini, Mau, 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 Mau wawancara ke kamu. Katanya gitu. Mau, Mau wawancara kamu sama Dimi. Tentang, Gamenya kamu yang baru itu. Oh. Gitu ya Pak ya. Yaudah Pak. Kapan itunya. Di sekolah. Katanya gitu. Jadi, Kami pun ketemu di sekolah sama Dimi bareng berdua. Dan, Di wawancara. Itu pertama kalinya saya diwawancara tentang hal yang begitu simple dalam hidup saya yang dimana cuma satu karakter yang ke atas ke bawah. Dan kalau kena Corona mati gitu. Gitu aja. Itu like oke. Sesuatu sekecil ini ternyata bisa menghasilkan semangat yang luar biasa. Saya memang melalui banyak sekali ya komentar yang tidak enak mulai di Youtube ya banyak gitu. Nah ini mah di source code nya banyak. Ini banyak begini begini banyak ya ya udah lah ya memang banyak di Youtube ya game developer tuh begitu. Emang ada gitu kita pakai transform.gate object sama dengan vector to blablabla begitu. Tidak ada terus orang pakai begitu ya terus kita disuruh pakai yang lain gitu. Itu kan enggak memang tekniknya ada yang berbeda cuman kalau sintaksnya kita biasa bilang sama gitu loh. Ah ini source code nya banyak ah paling ah udah lah gak apa-apa semua. Lalu emm disitu semangat saya mulai menggebu-gebu ya kan. Saya bikin game terus bikin project project lagi bikin goyek lagi sampai akhirnya saya disini ya kan. Kelas 6, kelas 6 SD, bener-bener kelas 6 SD tim kami bubar. Ini karenakan teman saya yang mau lulus. Jadi kan kita mau lulus nih akhirnya bubar. Satunya mau lulus dan mau ke pondok ya. Semoga tetap sehat di sana ya teman. Selalu sehat di sana di pondok. Oke lalu satunya memang males udah bodo amat. Tentunya memang orangnya males jadi ya kadang kalau dia semangat aku ajak gitu. Tapi dia keren sih gambarnya. Aku salut sih. Cuman sekalinya semangat semangat banget gitu loh. Dan akhirnya kami memutuskan untuk bubar. Dan sampai sekarang aku disini jadi seorang youtuber game dev. Dan juga game developer yang kadang projectnya amburadul. Dan saya lagi proses buat game bola ya. Ada 2, dapet 2 challenge dari viewer dan saya pengen ngajain sekarang. Cuman lagi kalah kan pas. Ya kan brengsek nih PAS nih. Duh, kapan kelarnya sih? Nah selasa sih. Lalu kelas 6 saya lulus dan mendaftar di SMPN 1 Sumenep. Dan saya belum tahu sekolahnya bakal sebagus apa. Cuman ya sudahlah. Ya namanya sekolah-sekolah. Cuman pangarang A3 the best sih. Keren ya. Saya pengen balik lagi nih. Duh, oke kan. Oke jadi sekolah paling berkesan buat saya SD. SD itu berkesan banget. Dan sampai sekarang teman-temanku bener-bener kayak masih terikat gitu. Walaupun hanya dari grup WhatsApp ya. Dan kami janji. Berjanji. Seumur mati dan hidup-mati hidup-hidup. Ya kan. Untuk bertemu kembali di 2031. Semoga teman-teman sehat ya. Gila itu kami bener-bener solid banget. Cuman ya nggak tahu nanti pas dari putih ke 1. Hei kamu siapa? Kamu kenal Taya? Gitu kan. Tiba-tiba ada yang jadi senior kan. Gue gila. Keren. Oke. Lalu di pas saat pendaftaran di SMPN 1. Saya mendapatkan anugerah kembali. Ya kan. Mendapat rezeki ilmu lagi. Dari seorang guru. Dari SMA di Semenep. Dari SMA terbaik. Di Semenep yang nggak terbaik juga sih. Banyak yang bagus. Cuman itu menurut saya yang terbaik. Di Semenep. Madura ya. Dia adalah seorang. Beliau adalah seorang web developer. Jadi saya ingin meluncur di dunia web. Dan beliau adalah orang yang sabar. Ya. Memang teman-teman ya. Programmer tuh adalah orang yang sabar. Jadi hampir semua programmer di dunia ini itu sabar. Karena kesabaran mereka udah bukan sesabar manusia biasa gitu loh. Lalu dia orangnya sabar. Beliau orangnya sabar. Beliau juga benar-benar logikanya main. Ketika saya pertama kali bertemu dengan beliau. Beliau sangat gampang sekali berbaur dengan orang. Dan di saat saya pertama kali bertemu beliau. Beliau memang orang yang sangat seru. Dan istilahnya kalau kata saya ya asik gitu. Dan saat saya bertemu beliau. Pertama kali itu benar-benar saya berkumpul dengan orang-orang hebat. Ayah saya. Dan guru saya. Bapak Andi. Dan guru programming web saya. Dan itu benar-benar kayak berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Tapi usianya benar-benar jauh ya. Dan ya saya bersyukur sekali dengan keadaan seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang cerita ini benar-benar menginspirasi dan segala macem. Ya ambil positifnya saja. Ambil positifnya saja. Dan untuk negatifnya. Ya negatifnya dibuang saja. Istilahnya kalau kalian mau terjun di dunia game dev. Kuncinya adalah kesabaran dan mau belajar. Ya karena teknologi akan terus berkembang. Dan kita harus tetap belajar, 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 dan belajar. Tapi ketika saya disuruh belajar untuk mempelajari teknologi yang terbaru ya. Pasti kelemahan saya adalah satu. Matematika. Ya kan. Aduh. Oke. Mungkin ini saja ya. Segini saja karena ya untuk cerita ke depannya. Hanya ini siap tak ya. Hanya ya kehidupan seorang anak SMP. Ya ambil positifnya teman-teman. Buang negatifnya ambil positifnya. Komentar yang tidak enak pasti datang setiap saat. Setiap saat. Ketika kamu sudah merasa hebat. Kamu sudah hebat diakui oleh satu negara. Pasti ada satu. Atau banyak orang. Pasti ada banyak orang. Mengomentari Anda. Jadi. Jangan menyerah teman-teman ya. Istilahnya itu. Jangan menyerah. Dan. Tetap sabar. Karena. Ingat. Seorang programmer. Harus sabar. By the way. Bapak. Materi. Web development-nya. Laravel 6. Ditunggu. Jadi. Terima kasih. Yang sudah mau mendengarkan. Cerita yang sedikit. Kadang. Tidak ada mutunya. Cuman. Kalau kalian merasa bermutu. Silahkan di like. Ting. Ya kan. Jadi. Terima kasih. Yang sudah. Mau dengerin. Jangan lupa. Like. Subscribe. Dan komen. Teman-teman ya. Kalau tidak suka. Silahkan. Di dislike. Gak apa-apa. Kalau gak suka channel ini. Silahkan pindah. Tidak usah disini. Kamu. Ya kan. Bisa pindah. Langsung. Unsubscribe ya. Bisa ke channel sebelah. Jodh. Developperting. Ya kan. Jadi. Game kami yang hampir selesai. Teman-teman ya. Tinggal nunggu. Tanggal release doang. Padahal. Datangnya. Udah lewat banget. Ya kan. Oke. Jadi. Terima kasih teman-teman ya. Oh ya. Jangan lupa. Join discord di bawah. Di sini penjaganya. Bagus-bagus ya. Wow. Penjaga. Keren-keren lah. Teman-teman. Di discord tuh. Tidak kenapa mereka bisa bikin discord gitu. Eh. Bikin server discord maksudnya. Oke. Terima kasih. Walaupun. Orangnya. Kalau gak cerita panjang tuh. Gak enak gitu loh. Paling enaknya. Cerita begini memang. Daripada cerita yang singkat. Oke. Dan. Sampai jumpa. Teman-teman ya. Di video selanjutnya. Oh ya. By the way. Video selanjutnya. Aku bakal bikin. Game bola. Ya kan. Nanti karakternya. Globo semua. Itu bocoran dikit ya. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Stay coding. Stay awesome. Dan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax